Hai testing test discharge malam pertama dari baterai pack ini bisa kita sedot sampai 789 watt-hours atau 0,7 atau 0,8 kwh layan ini ternyata temen-temen ya baru ketahuan ini kegunaan dari PZ-EM15 ini selama ini arus dari aki ke load ke beban ke inverter ataupun ke controller untuk pemakaian malam enggak pernah kita ukur nah ini adalah tanpa beban ya jadi inverter sean Kenji ini mati nah tadi saya gak kaget Kenapa kok banyak 50 karena setahu saya lampu outdoor itu cuma 25-an ditambah lampu meja ini cuma 7 atau 10 atau 15 ternyata inverternya bebannya lumayan juga ya kita tes saya akan nyalakan inverter ternyata inverter abal-abal aja lumayan nyedotnya standby nya dia bisa di 10 sekarang di 8 watt 8 watt untuk standby inverter sendiri pantesan nyedot listriknya lumayan saya akan nyalakan lampu ditambah 15 watt oke naik jadi 21 watt kemudian saya nyalakan lampu outdoor lampu outdoor sekitar 25 oke berarti total beban yang dikuras dari battery pack live po4 ini 50 watt 50 watt dikali kita katakanlah 12 jam berarti itu bakal 600 watt-hours ya sampai pagi kira-kira kita lihat nanti di durasinya sampai pagi berapa jam atau sampai di sel meter ini menunjukkan angka di level 20% itu kira-kira di kuras berapa watt-hours Hai nah ini ternyata salah satu manfaatnya ada pz-em-15 jadi kita tahu salah satunya adalah beban stand-by si inverter jadi inverter yang low-frag deh ini apa ya HF ya Hai inverter HF aja ini 8 watt ternyata oke kita unboxing aja pura-puranya kita buka nah paketannya seperti ini ini ada sandresisternya ini ada tulisannya ya ini Hai kelihatan gak nih 200 ya berarti ini kapasitas sandresisternya saya pakai yang 200 ampere kemudian ini paketan yang unitnya ini dia multi funksional baterai meter baterai meter pz-em-015 tipenya ngukur arus DC ini 0-200 volt kemudian arusnya 0-300 ampere jadi kalau yang arusnya agak gede pakai yang pz-em-015 nah untuk review dan ngetesnya kita akan pakai empat kabel saja yang 1234 yang sisanya enggak jadi saya akan pakai kabelnya merah-merah hitam biru-kuning merah hitam biru-kuning merah hitam biru-kuning merah hitam biru-kuning nah ini biru-kuning ini adalah yang nanti nyambung ke sunresisternya kalau yang ini merah hitam seperti biasa ini ke aki ya bisa langsung ke kutub aki ataupun kita nyambungnya ke akhir kabel aki yang ke-inverter biasanya pada pasang di colokan itunya ya di ke-inverter oke tinggal dimasukkan aja nih yang paling bawah nih yang merah 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 ini berarti ya kabel yang pertama merah merah terus dicolok dicolok kita tarik dikit nah udah nyangkut yang kedua adalah hitam merah hitam Hai kedua dicolok tinggal tekan dikit nah ini udah agak nyangkut ya kemudian biru-kuning biru-kuning yang ketiga biru tekan lagi yang keempat adalah pin buat yang kuning inget kuning Kak keluar ya jadi di sunresisternya di sebelah kutub yang Aduh jatuh oke kita lanjutkan ini sudah terinstalasi PZM nya di PLTS litium live PO4 yang ZT setelah sebelumnya kita coba-coba simulasi di batepak yang bongkaran Huawei tadi agak susah nih ya karena ini udah default rangkaian PLTS litiumnya seperti ini jadi ternyata perkabelan juga harus diganti dari kabel bawaan karena terlalu pendek jadi belum bisa kita pasang di eh papan gitu ya layout si inverter juga mungkin harus kita geser-geser biar pesan resisternya mungkin bisa nempel di sana gitu ya biar lebih cakep gitu ah ini nih hehehe di sphere 200 ampere 0,15 jadi tadi settingnya seperti yang sudah kita akan coba reset dan setting ini yang udah kita taruh ininya ya dudukannya nih tak ganjil seperti ini jadi seperti biasa nih sunresister ini ini ngambil dari kabel hitam kalau disini keluaran dari BMS ya kurang-kurangnya jadi dari BMS P minusnya hitam ini saya jumper karena ringnya ini beda nih nggak bisa masuk ke sini kasih jumper dulu barusan dan resistor ini baru masuk ke kabel hitam yang ini adalah kabel-kabelnya inverter hitam juga nah ini juga sama dia nggak bisa masuk kekecilan ini ringnya ring berapa nih 8 ya 8 sementara inverter sian kencinya ini lebih kecil ringnya gitu apa ini 10 segera gini jadi saya pakai binding pos buat sekedar menjepit kabel inverter kabel power untuk yang hitam merah hitam ke kutub minus aki kemudian yang merahnya ke sana ke plus dari aki juga tadinya mau pasang disini tetapi ternyata ada rada susah karena udah keluar hanya ke sini aja kabelnya kurang panjang jadi untuk setting di eh kepada papan PLT seperti ini kayaknya memang harus ganti atau kabelnya disesuaikan dengan kondisi di lapangan Nah setelah ini terpasang kita cek tadi siang tadi sore sih posisi si baterainya itu di cas sampai di atas 90 tapi ternyata sekarang tersisa cuma sedikit saja nah tapi enggak papa ini tinggal posisi 60 karena inverter lagi nyala eh kalau kita matikan nah inverter mati 64 ya Hai diesel meter dia cuma Hai 13.36 65 persen ternyata kita testing aja nanti besok kita cas lagi kemudian kita discas atau kita kuras kita coba setting ini posisinya agak susah nih nah oke nah untuk setting ternyata kemarin saya masih bingung untuk setting parameternya ya ternyata kan untuk setting itu harus dipijit agak lama kita tidurin aja nah untuk setting kita coba setting ulang ya jadi untuk setting itu tinggal kita pijit ini ada tombol kelihatan ya Hai indikator seperti ini berarti ini batas bawah nih ini nggak ada garis-garisnya ya oke berarti ini udah oke lah jadi ke-13 satu Hai salah 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 ini adalah batas bawahnya kita akan rubah saya akan setting di 13 untuk cut off nya aduh kelewat lagi jadi kalau gambar baterainya tidak ada apa-apa kosongan begini ini adalah settingan batas bawah Oke ah kelewat lagi Hai nah biji yang lama Hai nah ini pindah setting voltage sudah sekarang saya mau setting karennya nah ini setting karen pijit ini adalah setting untuk nilai Hai santresistornya saya pakai yang 200 oke Hai aduh nggak fokus Hai biji yang lama oke oke sekarang what sudah what hours akan saya reset Hai nah ini clearing berarti kit saya clear biar jadi nol oke Hai Hai katanya kita hai 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 mana sih Hai saya mau riset semuanya nih ya Hai ini udah ini juga saya riset kapasitas oke waktu juga akan saya riset semua ini riset durasi juga riset hai oke ya sekarang Hai beban 57 Watt untuk lampu Hai eh apa nih ya ini bebannya apa aja ini bebannya adalah lampu outdoor kok gede ya Hai pada yang salah lampu harus cuma 20 Watt ditambah ini apa ini ada rice cooker ya ini ternyata teman-teman ya baru ketahuan ini kegunaan dari pz-em-15 ini selama ini arus dari aki ke load ke beban ke inverter ataupun ke controller untuk pemakaian malam enggak pernah kita ukur Hai nah ini adalah tanpa beban ya jadi inverter sian Kenji ini mati nah tadi saya gak kaget Kenapa kok banyak 50 karena setahu saya lampu outdoor itu cuma 25an ditambah lampu meja ini cuma 7 atau 10 atau 15 lah Hai ternyata inverternya Hai bebannya lumayan juga ya kita tes saya akan Nyalakan inverter ternyata inverter abal-abal aja oke lumayan nyedotnya standby nya dia bisa di 10 Sekarang di 8 Watt 8 Watt untuk standby inverter sendiri pantesan nyedot listriknya lumayan saya akan Nyalakan lampu ditambah 15 Watt oke naik jadi 21 Watt kemudian saya Nyalakan lampu outdoor lampu outdoor sekitar 25 oke berarti total beban yang dikuras dari battery pack light live VO4 ini 50 Watt 50 Watt dikali kit katakanlah 12 jam berarti itu bakal 600 Watt hours ya sampai pagi kira-kira kita lihat nanti di durasinya sampai pagi berapa jam atau sampai di sel meter ini menunjukkan angka di level 20% itu kira-kira di kuras berapa Watt hours Hai nah ini ternyata salah satu manfaatnya ada pz-em-15 jadi kita tahu salah satunya adalah beban dan standby si inverter itu inverter yang low-frag ya ini apa ya HF ya inverter HF aja ini 8 Watt ternyata Sambil kita bergadang nonton bola kita akan pantau sekarang 50% running beban di sel meter sementara kita yang ini nih 32 sementara simulasi real di PLTS lithium 200 Watt panelnya kontrol 30% nah ini biar sinkron dengan sel meter karena ini kan 50% ya tadi kita setting di sini adalah 30 13 jadinya di SOC nya ini tinggal dua bar saja dua bar saja alias 20% satu garis menunjukkan 10% kayaknya kita perlu Hai agar revisi dulu Hai saya akan rubah ini adalah batas atas kita pijit yang lama nah ini batas bawah saya akan turunkan ke katakanlah 12 ya 12 berapa ya batas bawah lepo4 ini ternyata kita harus cek tabel lagi 12 kita tunggu pindah ke angka belakang titik mana nih Hai nah ini saya saya setting di 12 7 layak kita testing nanti SOC nya kalau batasnya segitu berapa Oke nambah Hai 1234 kita akan samakan disana 50% disini masih 4 bar saya turunkan lagi Hai saya turunkan lagi mungkin di dua 12 5 kali ya Hai tadi Hai tadi 12 7 Hai Oke 12 5 batas bawahnya nah 12345 Oke ini udah match 50% ini juga indikator 50% sementara kita setting seperti ini dulu biar biar sama grafik grafik bar nya dengan Hai angka si Hai sel meter yang menunjukkan 50 Hai kita nggak tahu nih batas atas apakah di 14 sudah cocok seperti itu ya tapi dari perbandingan 12 5 dengan 14 grafik SOC nya seperti ini hai 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 Oke kayaknya cukup kita bisa simpulkan ternyata inverter 8 wordsten banyak apalagi ini nih kayaknya kayaknya lebih gede makan listrik ya sip karena ini ngetes eh berapa kita sedot jadi lampu ini tetap akan saya nyalakan real beban 57.9 Watt termasuk beban inverter Oke selamat nonton bola kita akan pantau sekarang 50% running beban di sel meter sementara yang ini nih 32 sementara simulasi real di PLTS lithium 200 Watt panelnya kontrol 30% eh 30 30 ampere inverter 1000 Watt jam 1.30 menjelang pertandingan biar dunia jam 2 16 besar kita cek nih di sel meternya 44% 13.1 di di sini sini 13.1 4 ampere 57 Watt 227 Watt hours ini karena bebannya cuma lampu ya jadi masih awet saya mau nanak nasi bikin rice cooker nyala mungkin bisa habis sekitar 300 jadi bisa naik sampai setengah KWH ya saya kasih patah ada yang mau sahur buat puasa sunat 4 jam 30 menit 258 Watt hours masih di 41% kita akan colokin rice rice cooker nih sambil nonton bola oke apakah nambah 100 belum di pindahkan pindahkan ke bawah ya ini ya ini ya kita cek dulu masih posisi warm kita pindahkan ke cook Bismillah nah kita lihat posisi berapa persen oke oke wah 12.99 udah dibawah DOD nya ya padahal tadi masih 40% nah ini posisi lipo4 100 AH kalau kita sedot realnya menjadi seperti ini langsung ngedrop dari 13.1 40% langsung ke 18% kita akan tes aja apakah nanti BMS nya ngecut off atau enggak ya kita serahkan ke BMS gimana dia ngebacanya kalau nggak salah sih di 12.85 mungkin ya cut off nya BMS nya 40% kita lihat di TZ IM 15 tinggal satu garis doang 396 volt 200 AH 200 AH arus nya sekitar 31.5 ampere 396 volt oke kita pantau nanti 30 menit ke depan apakah si indikator SOC nya bisa nambah lagi garisnya ya ini tinggal sisa 10% harusnya sih kalau dipakai setengah KWH ini masih oke masih bisa balik lagi recovery ke atas 20% oke sambil lunggu nasinya mateng waduh hampir aja Senegal 22 menit Inggris Senegal woi 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 bocah masih posisi cook kita cek lagi berapa persen sementara Inggris sudah unggul 2-0 atas Senegal hehehe babak pertama 10% 12.9 478 Watt hour tinggal 1 strip guys alias 10% jadi 1 garis indikator SOC nya menunjukkan 10% posisi di sel meter saat dibebani rice cooker dan lampu-lampu indoor dan outdoor dengan total beban 397 Watt posisi jam di jam 3 kurang setelah selesai babak pertama Inggris dan Senegal usai posisi 2-0 10% saja 12.9 sementara di mainan baru yang kita plototin buat mengukur lever discharge dari si baterai kita lagi ngetes bisa dikuras sampai berapa kWh untuk 1 baterai PX100 AH ini saat malam hari gitu ya nanti dibandingin kalau yang ini nih VLRE malam hari pasti gak bakal bisa nih setengah kWh gini nah ini makanya kenapa sekarang orang pada beralih ke baterai lithium karena DOD nya kita bisa pakai sampai tinggal 10% seperti ini tapi kalau VLRE ini disedot sampai 10% wassalam karena ini batasnya cuma 50% nah ini sudah pindah dari mode cook ke warm indikator SOC di PZIM 015 udah naik lagi ke 4 bar selesai nanak nasi balik balik lagi recovery ke 40% tapi diesel meter masih di 29% harusnya nanti dia recovery ke 40% apakah inline dengan petunjuk di PZIM ini ya nah kita perhatikan nih ini mulai recovery ke 30% setelah tadi saat running dia sempat ke 10% akhirnya balik lagi balik ke di atas DOD 30% ya oke jadi sekarang sudah disedot 0,5 kwh atau 501 watt hours oke jam 6 tepat 786 watt hours not bad ya bisa kita sedot 0,8 kwh ya oke walau posisi voltage nya 12.9 udah 10% tapi disini settingannya masih 3 bar nih nanti kita sesuaikan lagi yang oke karena ini udah siang berarti lampu bisa kita off kan lampu ini juga kita bisa off kan untuk penggunaan testing test discharge malam pertama dari battery pack ini bisa kita sedot sampai 789 watt hours atau 0,7 atau 0,8 kwh lah ya mantep lah malam-malam bisa kita pakai 800 watt hours kasarnya nih kita matikan lampu sana lampu juga kita matikan ini mulai turun 71 karena dia lagi nyalain rice cooker 50 watt tolong cabut fiam rice cooker oke rice cookernya sudah kita off kan turun ke 20 watt lampu juga kita off kan lampu off nah tinggal si inverter saja standby kita juga akan off kan inverter karena sudah tidak dipakai sip sisa 4 bar di cell meter 23% kita nyalakan charging biar recovery hari ini nanti kita tes lagi malam nanti apakah bisa sampai 1 kwh untuk 100 ahad disedot penggunaan di malam hari ini 4 bar tapi disini 24% kayaknya settingannya harus di korek seen di korek dan kev korek korek 3 7 w Terima kasih.